Intro Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah, Tabarokallah, Alhamdulillah Kembali lagi di channel AnaJB Vlog Apa kabar teman-teman ku semua Semoga sehat, selalu bahagia Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dilancarkan rejekinya, dimudahkan segala urusannya Buat teman-teman aku yang sedang sakit Mudah-mudahan segera sehat kembali ya Dan untuk ibu para pejuang garis dua Semoga segera mendapatkan anak yang soleh dan solehah Dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Teman-teman, share kegiatan aku ya Dan ini Alhamdulillah Hirofil Alamin Aku baru beli keret pen ya teman-teman Jadi ini tuh namanya Tamagoyaki pen keret ya Dan ini penampakannya teman-teman Modalnya itu kecil terus mini gini ya Tapi tuh gak mini-mini banget Dan ini tuh sudah ada labelnya keret Jadi yang sebelumnya itu aku punya Yang martabak mini pen itu Gak ada tulisannya keret begini ya teman-teman Waktu itu ada ibu-ibu gitu ya Yang mengusulkan di testimoni Yang harus pakai ada tulisannya gitu Nah ini belakangnya itu Dasarnya itu ada bintik-bintik gini ya teman-teman Untuk penghantar panasnya Supaya merata Nah aku bacain dulu untuk spesifikasinya Jadi Tamagoyaki pen keret ini anti lengket ya teman-teman Serinya itu cozy collection Dan mudah dibersihkan tentunya Nah untuk pen-pen dari keret ini Itu baik untuk kesehatan Dapat mengurangi asap dan juga racun atau toksik gitu ya teman-teman Cocok untuk semua jenis kompor Jadi bisa induksi, bisa listrik, gas maupun keramik gitu ya Nah bawahnya itu tipis banget teman-teman 3,5 mm ya Dan untuk backlightnya ini Yang aku pegang ini namanya backlight handle ya teman-teman Ini tuh kokoh banget Terus size-nya itu 15 x 18 x 4 cm Nah kapasitasnya 0,86 liter Dan beratnya itu 0,45 kg Ini untuk buku panduannya ya teman-teman Untuk cara penggunaan dan perawatannya Cuma ini pakai bahasa-bahasa yang rooming Tapi aku kurang lebih udah lihat di beberapa tutorial youtube Untuk perawatannya Jadi kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman Yang pertama itu cuci dulu pennya Jadi dicuci seperti ini aja Lalu dilap dengan kain kering Nah seperti ini teman-teman Nah setelah kering Sudah gak basah lagi Kemudian diisi sama air lagi Untuk step yang kedua itu Nyalakan kompornya dulu Baru ditaruh pennya Nah jadi untuk pen-pen keret ini Jangan ditaruh kompor dulu Baru dinyalin apinya ya teman-teman Jadi tuh apinya dulu baru pennya Kemudian ditunggu sampai mendidih Setelah mendidih Ini sudah cukup Ini dibuang airnya Nah kalau di wasafel itu Membuang air panas itu Dicampur dengan air dingin gini ya teman-teman Supaya awet aja gitu sinknya Kemudian hati-hati Karena ini pennya itu panas Jadi ini dibersihkannya Atau dilap lagi Supaya kering lagi Tapi hati-hati ya Nah lalu disisihkan dulu ya teman-teman Kira-kira tuh awalan dari penggunaannya seperti itu Karena ini namanya tamagoyaki pan Jadi aku mau bikin ala-ala tamagoyaki Ala Jepang gitu ya teman-teman Nah ini aku pakai dua telor Dua telor jadi empat telor Dan ini aku tuh lupa Tadinya tuh aku pengen berkreasi Pakai kuning telor semua Dipisah terus sama kuning telor semua Dipisah gitu ya teman-teman Cuma karena ini sudah terlanjur Aku bagi dua seperti ini Jadi aku susah banget nih Mau ngebaginya Karena yang satu itu Kuning telornya tuh udah pecah gitu teman-teman ya Tapi ya sudahlah gak apa-apa Sudah terlanjur Jadi seadanya aja Kemudian ini dicampur Aku campur sama daun bawang putih Daun bawang putih Daun bawang yang kuning putih Putih telornya Aduh mohon maaf beli but Kemudian aku campur pakai lada bubuk Dan juga rohiko Aku gak pakai garam Karena nanti aku mau pakai keju ya teman-teman Kemudian yang kuning telornya ini Aku campur pakai cabai rawit Karena supaya biar seger Dan ada pedas-pedasnya gitu Dan oh iya itu tempat Bawang perbawangan dan cabai itu teman-teman Bagus banget Karena ternyata itu Lebih seger gitu ya Disimpannya tuh lebih seger gitu Terus gak layu gitu Untuk daun bawangnya Karena gak usah di freezer-freezer gitu ya teman-teman Mungkin teman-teman bisa cobain Nah ini lalu telurnya itu Dikocok lepas seperti ini Seperti biasa Kemudian ini disisihkan Lalu ini aku punya keju cedar Jadi kemarin itu ada promo Di Indomaret Jadi aku beli aja ya teman-teman Ini kejunya Kemudian ini aku pakai setengah keju Supaya nampol gitu Lalu ini aku parut-parut Setengah kejunya Jadi ini bener-bener Mau aku pakaiin Setengah keju batang Seperti ini teman-teman Tuh lihat Setelah diparut Mduh Banyak banget ya teman-teman Kejunya Pasti nanti Tamaguyakinya itu Lezat Tos Nah ini dihabiskan aja Tanpa sisa kejunya Kemudian Untuk awal Awalnya itu sebetulnya Dipanasin dengan minyak Nah karena ini aku langsung Mau masak Jadi aku langsung Olesin aja sama mentega Gitu teman-teman ya Jadi awalan penggunaan Pennya itu Seperti itu Nanti mungkin teman-teman Bisa juga ya Lihat perawatan-perawatan Pen Di Channel-channel lain ya Kemudian ini aku lanjut aja Bikin Tamaguyakinya Yang pertama Ini aku mau bagi dua Jadi Telur putihnya dulu Jadi begini Seperti ini Satu layernya dulu Kemudian Ini aku tambahin Sama keju Sebetulnya untuk toppingnya Sesuai selera ya teman-teman Bisa pakai sosis Bisa pakai nori Ataupun polos Atau Pakai Cabai aja Terserah sih Pokoknya intinya tuh Ya dadar gulung aja gitu Kalau di Indonesia Mohon maaf ya Tangan aku ini Agak-agak Kehalang gitu Mudah-mudahan Teman-teman Masih nyaman ya Kemudian Ini yang Kuning telurnya Aku Masukkan ya teman-teman Nah ini pokoknya Semua Di Porsi mangkoknya itu Aku bagi dua Terus Ini aku Mulai taburin lagi Sama kejunya Biar Mahteh gitu ya Keju rasa kejunya ya teman-teman Nah ini setelah Setengah mateng Itu Digulung-gulung Seperti ini teman-teman Dan ini tuh Benar-benar Anti lengket Gampang banget Enggak ada lengket Sama sekali Dan ini tuh Alhamdulillah Aku Ada Koleksi ke-enam Dari Produk keret ya teman-teman Mudah-mudahan sih Keret Enggak mengeluarkan lagi ya Yang Yang modelnya itu Ya Model krem putih Gini ya teman-teman Atau Putih Putih Apa Campur kayu Gini ya Karena takutnya tuh Aku ngiler lagi Ini tuh Seri yang Udahlah Yang udah Yang udah Pas gitu Aku Aku punya gitu ya Nah Alhamdulillah Ini untuk Tamagoyaki Cheesecake-nya Eh cheesecake Cheesecake-nya Sudah selesai Saatnya Ditaruh Di telanan Ini tuh Belum aku plating ya teman-teman Ya setengah Plating deh Kemudian Dilakukan Hal yang sama ya teman-teman Ini tuh Aku Adonannya Aku Apa Balik gitu ya Jadi Yang pertama Sat layernya itu Yang kuning telurnya dulu Nah seperti ini ya teman-teman Pokoknya Kalian juga bisa Ini tuh Gampang banget Mudah banget Dan cocok banget Buat menu-menu Sarapan Atau buat Anak-anak kecil gitu Yang suka Biar anaknya itu Doyan makan Nah boleh nih Dicoba Oh iya Aku mau menyapa dulu nih Buat teman-teman online aku Yang sudah Sudiklik di channel Sederhana ini Syukron Terima kasih Salam kenal Perkenalkan Aku Umarayan Bunda Ana Yang tinggal di Bukasi Dengan seorang anak Konten yang aku share ini Adalah kegiatan Seputar ibu rumah tangga Masak-masak Dan sebagainya Teman-teman Mudah-mudahan Kalian suka Dan Silahkan di subscribe Di like Di komen yang positif Dan share ke sosial media Dan tab komunitas kalian Bantu dan support aku ya teman-teman Mudah-mudahan Kebaikan kalian Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berlipat pahala Dan keberkahan Amin Ya robal alamin Dan mudah-mudahan Konten aku ini Bisa menghibur Bermanfaat Memotivasi Dan menginspirasi Kalian semua ya Terima kasih teman-temanku Oh ya Dan jangan lupa Di klik Tombol loncengnya Supaya kalian update Konten aku selanjutnya Dan Jika kalian berkenan Boleh ya Kita berteman lebih dekat Dengan follow Instagram aku Dan alhamdulillah Ini teman-teman Kembali lagi Di videonya Ini alhamdulillah Udah mateng Ini masih panas-panas Teman-teman Masya Allah Enak banget Coklatnya juga Eh coklat Kejunya itu Aduh Aku tuh sangat semangatnya Teman-teman Ini tuh kejunya itu Melumer gitu Di dalam Meskipun bukan keju Yang milk gitu ya Quick milk Tapi itu Enak banget teman-teman Silahkan mencoba ya Nah ini Yang selanjutnya Aku tambahin Sama mayonnaise Atau bisa juga Dicocok sama Saus cabai gitu Selamat mencoba ya Teman-teman Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menonton Sampai habis Tanpa Di skip Mohon maaf Jika ada Kesalahan kata Maupun tenis Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baruqalwafikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax